hai 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 negara lain ya banyak negara yang sudah ngeband marah rokok elektronik Senapur India kalau tidak saja sudah menuju ke sana Timor Leste juga Bang Lades juga aku melihat dari sisi kesehatan saya melihat rokok elektronik itu berbahaya sebaiknya ditarang nih jangan-jangan masuk ke Indonesia kita kita sendiri belum selesai loh dengan masalah rokok konvensional kokohnya bahagianya penyakit-nyakit akibat rokok itu kan itu juga masih 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 sibuk dengan konsepiasi apa efek merugikan dari orang yang di negara lain dia sudah melihat potensi kalau dari setiap kesehatan maupun rokok elektrik rokok elektronik atau fit itu sama bahayanya jadi kalau ada yang nyatakan lebih rokok elektrik lebih aman kurang berbahaya itu informasi yang harus diluruskan berasa lebih sehat itu kan subjektif dan satu lagi dari rokok elektronik keamanan jangka jangka panjangnya belum diketahui jadi kalau beralih dari rokok konvensional kok elektronik mungkin dari segi asapnya setan tidak kena asap pembakaran mungkin sementara akan merasa lebih baik itu akan lebih baik lagi kalau benar-benar tidak rokok apapun dalam jumlah berapapun itu kalau kalau pun merasa kita lebih baik yang mungkin tapi kan si rokok elektronik ini keamanan jangka panjangnya tidak bisa kita ketahui kalau kita kan dari profesi kan menyampaikan dari pandangan kita secara dari segi kesehatan atau apapun yang membahayakan kesehatan masyarakat atau generasi muda kan sebabnya itu dijaga betul yang memutuskan kan pihak lain berhubungan dengan rokok satu kanker paru pasien kanker paru itu 80-90 persennya adalah orang yang punya kebuasan merokok kemudian dan kita tahu kanker paru kalau kita tidak ketahuan biasanya harapan hidupnya sangat kecil kemudian juga ada penyakit paru obsurtif kronik kita kibat kok mungkin enggak kena kanker paru tapi setelah 20 tahunan merokok orangnya akan memberikan besok nafas seperti asma aktivitasnya terganggu hidupnya bisa tergantung pada oksigen itu kan kualitas hidup di usia lanjutkan juga nanti akan sangat berkurang dan kalau orang petua oka ini terkena infeksi saluran nafas infeksi taruh bisa berakibat kental kemudian juga bisa menyebabkan kambuhnya asma dan rokok juga berpotensi bisa menyebabkan asma jadi yang yang dan kalau untuk orang-orang orang yang merokok risiko kena infeksi tuberculosis tuberculosis kan juga kanker paru yang sekarang tuh jadi nomor tiga di dunia itu bisa meningkat antara dua sampelisi yang menyebabkan kita sih ada kelompok kerjanya tersebut juga ada bukunya tentang asma pakai oka, kanker paru, penyakit infeksi, memoni itu kalau untuk rokok elektronik kita meneliti pada orang-orang yang pakai rokok elektronik dan mengandung nikotin itu juga ada adiksinya dan kadar kotinin urin kotinin urin itu kandungan nikotin yang bisa dideteksi lewat urin itu nilainya bisa kalau nggak salah 50 kali lipat dibanding orang yang tidak merokok